Jadi awalnya itu kan lihat kaset mata gitu, jadi hawanya tuh kemurungsung gitu loh Pak Ustadz. Terus kalau apa-apa tuh kayak terbesar-besar. Selepas abis mahrib ya, emang ada suara kerikil dari atas suara kerikil. Itu saya baru pernah ngalamin suara kerikil. Loh, jadi kayak asap hitam keluar. Poknya dari sini badan, dari badan sini set, terus keluar dari tangan bus gitu, terus langsung kayak asap hitam. La ayatin li qawmi ya'binun. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di desa Mandirancan, di Patik Raja. Kita mau menemui narasumber kita yang insyaallah akan kita rukiah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Saya sudah bersama Masuro dan Mbak Mawar Kita mau tanya-tanya dulu ya sebelum kita rugiah nanti Seolah-olah nanti kita Saya tadi sudah dikirimin foto lidahnya Sekilas saya sudah melihat Ada kondisi defisiensi dingin Di dalam organ dalamnya Dan berarti nanti kita butuh herbal-herbal yang sifatnya panas Sifatnya menghangatkan Tapi kita tanya dulu ya ke Mbak Mawar Mbak Assalamualaikum Masuro Boleh diceritakan sekilas mungkin apa yang jadi keluhannya Awal mulanya gimana dan sekarang apa sih yang paling bikin Mbak itu Tidak enak di badan Jadi awalnya itu kan Lihat kasat mata gitu Jadi hawanya tuh Kemurungsung gitu loh Pak Ustadz Terus Kalau apa-apa tuh kayak terbesar-besar Terus kalau misal Misal lagi Tidak sesuai perkataannya gitu Itu langsung Emosi Jadi ujung dunia nanti terantem Terus pernah di rukiah juga Tapi rukiah kayak Bukan rukiah semacam baca Al-Quran Tapi cuma pengambilan Yang ada di dalam tubuh gitu Ya percaya nggak percaya Cuman Dari teman dulu kan yang ngasih tahu Kamu ini terus ini gitu Daripada emosi terus kayak gini gitu Kamu itu aja ke Pak ini gitu Jadi kayak mungkin semacam dinusholah gitu Cuman bukan Ustadz Nah setelah itu sudah Di tiga kali jadi pas itu Tapi saya ngerasa badannya tuh Berat badan tuh 55 Setelah itu jadi turun Jadi 48 Nah setelah dicabut itunya Yang disini katanya yang nempel ada 11 Nah aku kaget tuh Sebelas jin masuk ke dalam tubuh Makanya aku bingung Setelah itu tuh Udah dihidupnya tiga kali itu Yang dicabut aku langsung Seminggu kayaknya nggak bisa Bangun gitu loh Ustadz Jadi badan tuh udah pegel Terus semua badan tuh Kayak udah kaku Terus kurus Berat badan turun Jadi katanya Bebenya kamu Nah itu bukan badannya kamu Tapi yang nempel di dalam tubuh Makanya aku Iya raganya gitu Iya percaya nggak percaya Cuman Apa Ya pas waktu itu Emang ibu ikut juga sih Mbak sukanya ditampakin apa Wujud apa Semuanya udah Kecuali pocong Yang kupingnya ini tinggi Terus Eh apa ini yang Bener-bener kayak Ini Terus saya juga dulu pernah kayak gini Kalau sudah Pas waktu kecil Kan sering ngaji Jadi ada kia yang dari Itu tuh Ngomong kayak gini Kamu nanti Gedenya Bakalan bisa nyembuhin orang Bisa ngopatin gitu ya Iya kayak gitu Terus Loh Kan masih kecil nggak tahu apa-apa Loh kok bisa Pak Selat ya gitu Ya nanti Dari namanya kamu udah kelihatan Nama panjangannya Palianti Wiratna ini Terus Waktu itu aku dilihat ininya Tangannya Garis tangannya Seperti ini Tapi ya Waktu kecil Lihat diranggarin aja Ini Hajatannya saudara Itu juga ada Ustadz Tapi Mungkin bisa Bisa Nganu Inilah Lihat muka aja Udah paham Nih mbak nanti kamu kayak gini Sama kayak gitu juga Terus nanti Di sekitar umur 32 Kiranya nanti udah punya anak Yang mbaknya udah bisa Inilah Si bakalan sibuk Nanti bakal yang ke rumah Banyak Aku bingung Maksudnya aku Nambani Ini sih Apa namanya Orang yang misal kayak Butuh kesurupan Atau apa gitu Kan gak nyangka gitu Soalnya kan gak ada Kelebihan kayak gitu Maksudnya Nah Emosi itu Biasanya cuma ke suami aja Atau ke semua orang Anehnya disitu Kalau ke temen Apa-apa enggak Enggak Yang jelas Kalau dia emosi Itu gak bisa dikontrol Dan Pertama-tama sih Saya kaget Cuma kata Ibu Yaitu kalau emosi Itu bukan dia Dan saya lewat sendiri sih Emang Marah-marah Kayak nyakar Itu banyak Selalu ngomong Aku tuh bunuh Ini Selalu Kepeng bunuh Ini Astagfirullah Istighfar Dalam telinganya Waktu dia Mata Semburu 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 Benar-benar Serius Semburu Itu Udah mau nikah Nggak jadi Jadi mungkin Sakit hatinya Aku masih Ini banget Loh Nah terus Aku Dua tahun Jomblo Bener-bener Aku Pengen Nyari yang Mantep Aku Nggak mau Disaklin lagi Loh Udah mau nikah Masjid Rasanya Gimana ya Tetangga Pada Ngomong Nggak jadi Nikah Ini Terus Setelah itu Ada lagi Yang ngomong Ini Dari sana Kamu Dikirim Nah Sanan Seusan Mereka Jadi Rasangkap Ya Kamu Tidak Banyak Makan Aku Ya Biar Ata Itu pun Mereka Nggak Tau Halko Itu Cuma Mengira Ngira Mestinya Katanya Dari Gunung Salah Yang Badannya Gede Itu Sudah Tanya Ke Orang Pintar Berapa Satu Dua Tiga Tanya Lima Lima Pintar Pertama Waktu Kita Mau Hari Hanikah Saya Kan Disini Ngurusin Kekurangan Selepas Sebesar Bismarif Emang Ada Suara Kerikil Dari Atas Kerikil Itu Saya Baru Pernah Ngalamin Suara Kerikil Terus Dia Keluar Ngorong Siapa Itu Terus Aku Apa Tiga Kali Aku Tidak Pernah Dengar Tentang Halal Gitu Di Asal Saya Jadi Saya Mungkin Ada Burung Apa Apa Yang Kita Hussein Aja Bukannya Ada Yang Kirim Gimana Gimana Tapi Katanya Begitu Intinya Kalau Dari Tinjauan Psikologis Mbak Harus Bisa Berdamai Dengan Diri Sendiri Karena Saya Sudah Lihat Dari Lidah Dari Kontrol Lidah Gimana Cenderung Ada Tekanan Batin Yang Memang Sudah Lama Ya Mungkin Karena Dulu Mau Menikah Terus Tidak Jadi Tapi Allah Kasih Jodoh Yang Terbaik Mas Yang Insya Kalau Kata Orang Itu Kiriman Jangan Jangan Dipercaya Itu Ucapan Kahin Ucapannya Dukun Orang Bilang Orang Pintar Orang Pintaran Kasing Apa Yang Diomongkan Masyarakat Kita Tapi Kalau Secara Hadis Nabi Sallallahu A.S. Yaitu Kahin Atau Araf Dua Ini Sebutan Dukun Kalau Kata Rasul Ramal Ramal Kayak Begitu Apa Ini Sihir Atau Bukan Urusan Saya Untuk Mendiagnosa Urusan Mbak Bukan Untuk Ngurus Ini Sihir Atau Jin Tapi Gimana Caranya Untuk Memperbaiki Diri Supaya Benteng Itu Kokoh Tauhid Nya Kokoh Nanti Biar Jin Nggak Balik Balik Lagi Kan Udah Berbolak Balik Diopati Tapi Balik Terus Bukan Masalah Jin Yang Kuat Tapi Karena Jin Masih Ngeliat Ada Habitat Di Dalam Tubuh Tubuh Nyamba Apa Itu Ya Mereka Juga Punya Ekosistem Dan Mereka Akan Menyamakan Frekuensinya Terhadap Orang-orang Yang Memang Satu Gelombang Dengan Mereka Di Antaranya Yaitu Emosi Yang Meluap Kesedihan Kekecewaan Yang Belum Ternetral Sebenarnya Kayak Mungkin Dikeyidain Kayak Belum Ikhlas Ya Gitu Insyaallah Pelan-pelan Pasti Bisa Sekarang Umur Berapa 29 Ya Insyaallah Bertahap Terus Pas Waktu Di KUA Itu Kan Pas Mau Nyerahin Surat-surat Untuk Persyaratan Itu Sempat Ribut Itu Sama Suami Sama Calon Suami Pertama Itu Sama Mas Ya Sama Mas Nah Yang Anehnya Itu Kok Cemburu Bang Ada Chat Gitu Terus Terus Aku Marah Yang Ngecat Cewek Ternyata Kan Belum Tahu Sih Ketemen Kerjaannya Terus Marah Terus Kayak Seolah Soalnya Aku Pernah Nih Sama Mantanku Digaginin Terus 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 setara di sebelah itu bapak-bapak udah mbak udah terus apa ada sumber disitu nih mau terceblongin terus mbak malu mbak udah mau nikah ini terus dilerai semuanya iya terus nah itu sempet untung Pak Kayim yang tetangga aku tahu mungkin tapi nggak mau ikut campur di dalam ngurusin ini surat-surat ternyata ini tapi aku udah muncak jadi artiku udah panas aku langsung marah HPnya terbantik terus rusak HPnya Aduh bener-bener udah dua kali diobati habis itu ya terus ibu kan ini ya terus minum-minum terus aku duduk-duduk di inilah pas kursi gitu terus kayak menghala nafas gitu nggak tahu-taunya loh jenis kayak asap item keluar dari mana keluar banget dari dari habis ini keluar asap itemnya dari ubun-ubun apa dari pokoknya dari sini badan dari badan sini set terus keluar dari tangan bus gitu terus langsung kayak asap item namanya Astagfirullahaladzim aku jenis gini aku bilang gitu itu yang lihat semua orang apa cuma mbak cuma aku aja Oh ya terus habis itu kan apa namanya ini masalah kan di sama tentara necidilresi nanti gua padu maning ribut gitu jadi akhirnya padu padu itu debat teman-teman itu baru malu sebenarnya dikau aloh kan tadi katanya bisa ngobatin orang ya udah banyak yang diobatin belum sudah Alhamdulillah pada sembuh iya alhamdulillah sembuh penyakitnya baca yang diolotik itu pertama buddha saya itu keserupan setelah pulang melihat mbahnya dan terus setelah pulang itu kok Hai kayak orang keserupan ngorong-ngorong gitu loh terus aku datang terus kok buddha ku ngapak 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 kesini-sini gitu lah kok sama aku tok yang kayak gini tuh sama udah dipegang sama bapak-bapak empat pak deku tuh empat itu mental tapi pas sama aku langsung enggak tahu kenapa dibeba aku reflek aja pegang sininya tuh sebagain ayat kursi alfathya di telinga tetap tiupin udah langsung lemas terus lemas kayak gini langsung sadar onoporate terus sama lagi atas itu pertama Terus yang kedua itu anaknya temen aku bayi rata-rata ini bayi semua Oh yang doang dari sini jadi nangis terus tiba-tiba nangis tapi enggak keluar ini air matanya nah setelah itu kenapa Oh jam 12.00 ketuk-ketuk ke sini gitu loh aku lagi tidur terus Oh ya kenapa terus pas aku gendong bayinya itu berat banget jadi kayak bayi kepalanya satu ton apa ya kok bisa kayak gini sendiri loh satu tonnya saing lah ya kok kayak masa kepalanya berat banget tapi badan yang sini enggak terus ya Allah kok berat matanya bukan ini eh bukan apa kan tapi nangis enggak keluar air matanya terus ternyata yaitu pas aku bacain ayat kursi sama apa kayak gitu doa-doa gitu namanya bayinya tak sebut enggak mempan lah terus aku ngomong kamarnya di sebelah-sebelah sana liatinya apa liatnya kondi terus disitu tapi mbak lihat apa itu anak kecil hari-hari ternyata salah terus aku cuma bilang dibacain apa namanya yang di kamar kan ada sambetan sama itu apa Alquran gitu buat tidur kalau bisa nanti kamarnya dipindah sebelah depan jangan ditekan mandi soalnya kalau kan bayi kalau ditekan mandi kan kayak ini apa namanya ya hawanya tuh inilah kan biasanya kalau lembap kan banyak hantu setan gitu senang disitu terus akhirnya aku cuma ngucapin Nina Bobo oh digiginin aja Nina Bobo kok udah sembuh berarti poin utamanya cemburu buta gangguan jin ya kita banyak namain kasus kayak gitu mbak orang-orang ibu-ibu khususnya ya yang sangat semburuan posesif sama suaminya demikian juga sebaliknya sih cuma kebanyakan memang kasusnya ini ibu-ibu ya rata-rata ketika dirugah ya ada sesuatunya karena ya ulah setan suami kan mungkin kalau dicurigai terus pastinya akan risih dan satu yang 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 jadi poin tujuannya setan kan satu supaya cerai iya lah aku ngomong ke ini cerai-cerai terus pas waktu ribut ya jangan di dengerin kalau itu itu setan yang lagi mau makanya kalau dimana marahnya ya ibaratnya itu udah apa namanya kasar banget cuman ya jalannya perantau bisikin istighfah di rumah tapi di jalan juga lebih marah mending aku pergi langsung rukiah bayar nah ya kita rugi aja dimana mas di dalam silahkan mas terimakasih alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yawumiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina الصirat al-mustaqim صirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdub alayhim walal dhalin a'udhu billahi minash shaytanirrahim wa attabahu ma tatlu shayatin ala mulk suleyman wa ma kafar suleyman wa lakin shayatin kafaru yu'allimu na nasa sihar wa ma unzil ala l'malakain bibab laharut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fela takfur fayata'allamun minhuma ma yufarriqun bihi bayna al-mar'i wa zawjih wa ma hum bidharin bihi min ahadin illa bi-idhnillah wa yata'allamun ma yaduruhum wala yanfa'uhum wa lakad alimu laman ishtara'ahu ma lahu fi al-akhirati min khalaq wala bi-sama shara'u bihi anfusahum lahu kanu ya'lamun a'udhu min shaytan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalq samawati wal ardi wa akhtilaaf il-layli wal-nahari wal-fulk il-lati tajri fi al-bahri bima yanfa'u n-nas wa ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in fa'ahya bihi al-ard wa ba'da mawtihah wa batha fiha min kulli dabbatin wa tashri fi al-riyahi wa s-sahabi al-musakhari bayna al-samai wal-arb la-ayatin liqawmi ya'qinun allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma fih samawati wa ma fih man da'l-lazi yashfaw indahu illa bi-idnih ya'lamu ma bayna aydiyhim wa ma khalpahum wala yuhaytun bishay min ilmihi illa bima shay wasi'a kursiyuhu s-samaawati wal-arb wala yauduhu hibzuhuma wawawal aliyyul al-azim la ikraha fi'l-deen qad tabayyan al-rusdu minal ghayy fa man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil hurwati al-wustanan fisa manaha wallahu sami'un alim lah mah duduk hai 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 oh nangis oh nangis hehehe hehehe enggak apa-apa dinangisin aja hai hai dikelasin ya minta sama Allah ben diberikan hati yang ikhlas lapang maafin keadaan yang telah lalu berdamai sama diri sendiri biar nanti setan-setan itu udah enggak punya celah lagi sungkem sama masanya mbak yang lama yang lama sungguhnya yang sekarang udah makanya dulu lakinya ikhlas yang dulunya dulu sekat-sekat ya sekarang aku imam yang mana biar mbaknya suruh cium tangan mas yang lama itu ngancurin kekuatan setan itu yang sekarang surga mbak dari telapak kaki suami bismillah ya lanjut lagi tapi minum ini dulu Bismillahirrahmanirrahim ini biar enggak apa itu apa celengan ayam patung-patung itu nanti jangan dipajang lagi ini kita turunin aja jadi tempat sembunyi mereka ada uangnya nggak ada di 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 kalau Alhamdulillah ternyata enggak seperti yang saya bayangkan bakal frontal Tapi memang seperti itulah reaksi-reaksi yang ada di rugiah Jadi enggak semua reaksi itu harus frontal, muntah atau yang semisalnya Termasuk reaksi yang ringan, habis itu keluar eluh atau air mata Itu juga salah satu reaksi-reaksi dalam proses rugiah Jadi jangan dibatasi reaksi rugiah itu harus dengan kesurupan atau muntah Itu bukan kaedah yang patent harus seperti itu, enggak selamanya harus begitu Mbak Mawar, tadi waktu di rugiah apa sih yang dirasa? Yang dirasakan itu tiba-tiba kayak ngantuk, terus itu Tapi tiba-tiba keluar air mata sendiri, kayak sedih gitu aja Enggak tahu kenapa kayak mungkin harus bisa mengikhlaskan gitu Apa yang terjadi Ya itu berarti PR akar masalahnya disitu Bukan sihir, bukan yang lain-lainnya Tapi lebih cenderung kepada tumpukan-tumpukan endapan emosi negatif Yang udah lama dari kecil mungkin Ya jadi Kalau yang dari tangan tadi saya enggak membaca mbak bisa ngobatin atau apalah Semua bisa ngobatin mbak bisa ngerukih habisin insyaallah Tapi dengan Quran, enggak pakai yang lain-lain ya Dengan mbak Quran dan doa-doa yang disunahkan Rasul Kalau dari itu sih saya cuma lihat dari segi kesehatan aja Ya imunitas tubuhnya kurang, kemudian ada sembelit, BAB-nya kurang nacar Kemudian masalah di rahimnya Sekali lagi karena organ dalam yang dingin, dingin itu neken energi ke bawah dan itu bikin sini tulang lumbalnya juga sering sakit Tinggalnya sering sakit Insyaallah nanti setelah ini netral Mbak sudah bisa ikhlas Bisa have fun lah, move on Ya, mikir ke depan Enggak usah mikir yang udah lalu Insyaallah segera diberikan keturunan sama Allah Amin Keturunan yang soleh dan soleha Ya, dan mungkin nanti bisa makan daging burung darah Ya, saya rasa enggak perlu kita masak-masak Nanti mbak masak sendiri aja sama ini Dikonsumsi rutin Madu probiotiknya Ya Pokoknya herbal-herbal yang dibutuhkan mbak adalah herbal yang sifatnya menghangatkan Panas Burung darah sih dioseng biasa pakai jahe, pakai kunyit, pakai yang lain-lainnya lah ya bumbu-bumbu itu Kenapa kok burung darah? Nah ini mungkin ditanyain Aku udah ekstrim banget aku Enggak, bisa burung darah bisa belut Tapi kalau saya saran ini burung darah aja karena Kondisi dagingnya itu karakternya panas Ya, dan dia bagus untuk karakter-karakter orang yang punya kondisi organ dalam yang dingin Jadi karakter itu hanya karakter aja Ini dingin atau panas, lembab atau kering itu ada Ada semuanya Tapi bisa dilihat dari lidah maupun tangan Ya, mungkin itu mbak Ada pun kemampuan indigo udah Gak usah dipikirin Karena kadang-kadang itu bercampur antara yang beneran sama efek halusinasi Efek fantasi Dari memori yang apa yang pernah terekam Nanti akan tergambar Seakan-akan nyata Ada yang nyata Saya gak punggiri Memang ada yang nyata Mungkin mbak pernah ngeliat Yang macam-macam Tapi itu tercampur sama yang pernah Terekam di memori mbak Jangan nonton lagi tuh konten-konten yang misteri-misteri Itu stop Gatel kamu gak nonton Kayak pengen nonton gitu kok Nonton tapi punnya benteng Terus bisa memilih-milih Memilah dan memilih Oh ini sesuai Al-Quran Sesuai sunnahnya Rasul Oh ini tidak Gak usah diikuti Jadi nontonnya itu untuk Pengetahuan Dari kita supaya Tidak terjebak pada Perkataan orang-orang yang seperti itu Itu ya mbak ya Saya doakan sempat Sembuh dan Saya doakan moga-moga Allah berikan Kejembaran hati Ya untuk saya juga Untuk mbak semua Untuk penonton di rumah Sehingga Nanti setan-setan Gak punya celah lagi buat ganggu Kita Gak mau lebay Wah ini yang ganggu mbak ada seribu Ngapain dihitungin Gak perlu Jadi kalau mbak sudah punya Kekokohan jadi diri Ya jadi diri manusia Jadi apa Ya jadi hambanya Allah yang seutuhnya Nanti mereka gak akan ganggu lagi Oke mbak Mas ya Dipimbing sabar kalau Ada yang kayak gitu Ini yang paling sabar Dari diri mantanku mentah semua Saya bicara mantan Iya Masa lalu tutup Aduh Setelah diruknya apa yang mbak rasa Yang dirasakan jadi tenang Terus kayak Padang gitu aja Oh padang Pikirannya itu kayak padang gitu Kayak redup tadi kan sebelumnya Ya Alhamdulillah Ya ini yang memang ditujukan Dalam proses rugiah itu Ketenangan Jadi padang Pikirannya Ya moga-moga Allah jaga terus ketenangan ini Amin Baik terima kasih teman-teman MFMO Bagi teman-teman yang Mau ikut beramal soleh Kita ada program Pembebasan lahan Untuk Markas Pusat Arsadaya Daka Indonesia Yang ada di Soekaraja Jalan Menteri Supeno Nah nanti yang mau Sodakoh bisa di Poster yang ada di sini Dan bagi yang mau mendaftarkan diri Untuk kita kunjungi rumahnya Bisa hubungi Nomor admin Resmi Muhammad Faisar Official Yang ada di bawah ini Kegiatan ini Gratis Tidak dipungut biaya Faisar pun Hati-hati penipuan atas nama MFO Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih